Intro Di selai jadwal manggung yang sangat padat, penyanyi bersuara khas Cakra Khan berkejaran dengan waktu mempersiapkan single baru. Masih bertemakan cinta, karya baru Cakra tersebut siap dirilis dalam waktu dekat. Meski masih enggan memberikan sedikit bocoran tentang lagu barunya, namun pria asal pengandaran Jawa Barat ini bersedia membeberkan persiapan syuting videoclip yang hanya dilakukan dalam waktu sepekan saja. Jadi hari ini tuh memang karena jadwalnya agak sedikit padat, jadi dari pemotretan, meeting untuk telan untuk videoclip, sampai perencanaan videoclip tuh dalam satu minggu. Jadi karena menjelang saya mau liburan juga, saya mau off, jadi rilis itu setelah saya beres sebelum baru rilis, tapi dengan catatan videoclip udah beres, jadi ketika rilis videoclip juga udah beres. Jadi memang konsepnya pun gak akan yang terlalu ribet, konsepnya memang saya inginnya yang benar-benar minimalis, tapi bisa menceritakan apa isi dalam lagu yang saya akan nyanyikan nanti. Jadi memang gak terlalu, gak harus berhari-hari ataupun berbeda tempat, dan saya bikin juga sesimpel mungkin biar gak terlalu capek juga, karena saya kasihan juga ke talentnya, saya juga kasihan ke krunya biar gak terlalu capek. Saya bikin barusan gambaran konsep pertamanya, kita gak terlalu ribet lah. Bergerilya mempersiapkan single baru, rupanya Chakra punya rencana besar lainnya yang akan ia wujudkan. Adalah keinginan yang selama ini belum terrealisasi, yakni liburan ke luar negeri seorang diri ala backpacker. Di antara banyak negara, kemanakah Chakra akan melangkahkan kakinya? Benarkah momen liburan dilakukan lantaran teman duet City Nurhaliza ini jenuh dengan rutinitasnya di panggung musik. Emang saya merasa saya harus liburan dulu gitu, karena saya udah pusing. Tapi maksudnya karena itu memang sudah apa istilahnya, kerja pun harus ada istirahatnya dulu sebelum kita hajar lagi itu, karena memang kebetulan jadwal saya dari bulan-bulan belakang, Alhamdulillah padat. Jadi memang harus ada waktu untuk istirahat dulu sebentar, karena kalau ini gak ada reparasinya. Jadi kita harus benar-benar menjaganya dengan baik, dan saya juga memang butuh waktu untuk istilahnya mengistirahatkan pikiran, karena mungkin yang belum tahu kalau berinya itu pikirannya, bebannya itu lebih berat lagi, karena kita harus menghadapi penonton, kita harus bisa menghibur penonton, dan lagi kalau belum tahu lagunya harus bisa di performkan gitu. Jadi memang, ya, tapi Alhamdulillah itu memang resiko kerja saya, cuman saya harus berusaha sampai nanti saya liburan, saya harus padetin, sampai beres gitu. Rencananya saya ingin ke Yunani, Yunani, Greece. Saya suka traveling sendiri, karena saya bisa istilahnya, ya jalan sendiri, ya kayak backpackeran lah, saya suka backpackeran soalnya. Jadi kemana-mana saya sendiri gitu. Jadi, kalau untuk tempat tidur itu kita minimalis, yang penting belanjanya. Kenapa Yunani? Karena Yunani memang gue obsesi dengan dulu film Hercules, dengan apa, histori-historinya dan peninggalan-peninggalannya, jadi ya penasaran aja, cuman ada di TV kan, gue belum pernah ke sana, jadi ya mumpung ada kesempatan, kenapa enggak gitu. Soalnya kalau Eropa, Eropa kan banyak travel-travel yang ke sana, maksudnya ke Belanda, ke Jerman, ke Paris, itu udah-udah istilahnya udah halayak, udah sering ke sana lah. Cuman gue ingin yang istilahnya yang belum, eh jarang lah ya, jarang orang ke sana gitu, kepikiran untuk ke sana gitu. Jadi kan di sana tuh, kalau dari Greece tuh ada pulau namanya Santorini. Itu, uh, saya lihat videonya tuh. Ya, Pak Mirza bisa lihat Santorini itu seperti apa, pokoknya juara deh. Kalau untuk, ya meskipun kita tidur di hostel, yang penting, ah gitu, gitu. Uh, 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 uh Terima kasih.